Intro Sahabat EKB puji Tuhan kita dapat kembali berjumlah dalam acara wasiat kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Arlian Sularosa Pendeta GKI Kepaduri yang melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB GKI Media Renun kita pada hari ini yang ditulis oleh Pendeta Henry Senjaya pada Rabu 23 November 2022 berjudul Bersaksi Tentang Kebenaran Injil Didasarkan pada Injil Lukas Fasal 1 ayat 1-4 Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas Fasal 1 ayat 4 Mari berdoa sebelum membacanya Bapak di sorga karuniahkan kepada kami hikmat untuk boleh memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat firman yang akan kami dengarkan bersama Supaya oleh itu hidup kami menjadi hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan Timu Yesus Tuhan kami, kami memohon Amin Saya bacakan ayat yang keempat dari Lukas Fasal yang pertama Dengarkanlah firman Tuhan Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar The Dairy of Anne Frank adalah sebuah buku harian berbahasa Belanda yang ditulis oleh Anne Frank Ketika ia dan keluarganya selama dua tahun berada di ruang persembunyian Buku harian ini memberikan informasi tentang penderitaan orang Yahudi ketika tentara Jerman menduduki Belanda pada masa Perang Dunia Kedua Pada halaman pertama buku itu Anne menuliskan begini I hope I will be able to convey everything to you Saya berharap saya akan dapat mengungkapkan segalanya kepada kamu Warisan tulisan menjadi salah satu sumber penting ketika kita ingin mengetahui peristiwa di masa lampok Pemikiran inilah yang tampaknya ada pada penulis Injil Lukas juga Ketika ia menyelidiki segala informasi tentang pengalaman hidup Yesus Ia merasa penting untuk menyusun suatu berita yang seksama tentang kisah hidup Yesus Ia kemudian membukukan kesaksian hidup yang dialami Yesus itu Penulis Injil Lukas berkata kepada Teofilus Supaya engkau dapat mengetahui Engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar Lukas 1 ayat 4 Penulis Injil Lukas bersaksi dengan membukukan pengalaman murid-murid Yesus dalam mengenali Yesus Kita pun dapat menyatakan kebenaran Injil Yesus dengan cara menceritakan Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita Kita bersaksi kepada anggota keluarga Kepada teman dan sesama kita yang lain Supaya mereka tahu kebenaran Injil yang kita alami dalam hidup sehari-hari Mari berdoa Tuhan kami bersyukur atas firmanmu pada hari ini Tanamkanlah firmanmu dalam hati kami Supaya ia sungguh-sungguh menjadi harta yang tak pernah hilang Dan menolong kami merespons situasi-situasi tertentu dalam hidup kami Kami berdoa Tuhan untuk para penulis-penulis Yang menulis sejarah Yang menulis ilmu pengetahuan Novel-novel Yang menolong kami memperkaya pengetahuan kami Memperluas daya imajinasi kami Berikan terus mereka daya kreatif Terus menulis Terus membuat buku-buku Supaya banyak orang semakin cerdas Banyak orang semakin mengalami perluasan wawasan Banyak orang yang semakin dapat mengambil imajinasinya Supaya dengan demikian Kalian boleh memahami Hidup ini dengan semakin baik Dengan semakin komprehensif Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Sahabat Demikian renung kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!